Intro Asana ini kok belum dateng ini Aduh Ini kita udah mau on air loh Udah jam 10 lagi Mana ini Asana ini Kok belum dateng Aduh Eh Pemirsa selamat pagi Pemirsa Ini saya lagi nunggu Hasanah loh Ini Pemirsa ini Biasa ini kalau nunggu cewek Ini pasti lama banget Ada aja tacapnya Tadi katanya sebentar Ini tapi kok belum dateng-dateng Jam sini kita mau nyapa Pemirsa loh ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Noe Kenapa? Nyariin apa sih Noe? Si Nur mana? Noe Nur belum dateng Belum dateng Kok nyarinya di bawah-dibawah Baratau dia keselip di bawah meja Enggak Dia belum dateng nih Entah tadi katanya tacap-tacap Tapi Jam segini kok belum dateng Makanya kalau misalnya cari pasangan itu Hosea tuh jangan yang cewek Duh kok kayak gitu Cowok aja lah Aku dari tadi pagi udah siap loh disini Noe Apa kok nunggu-nunggu si Nur? Job orang aja yang ngoko tekong ya Allah Gak boleh kayak gitu loh Noe Enggak bukan gitu Budi Tengok kalau kok Kalau dia udah makeup pasti lama Kali itu kok Iya sih memang Coba ini kayak gitu ya kan? Katanya sebentar-sebentar Tapi sejam juga ya kan? Makanya jadi kayak mana Budi? Jangan kayak gitu lah Noe Tetep Kita bekerja sesuai dengan Foxy Kok nyanyi aja biar kami yang ngos Biar Budi ngok Tukang kopi? Enggak kan? Biarkan pari Iya lama kali kan dia kan? Iya makanya itu Tapi iyalah ya Belum lagi benerin alisnya Itulah cewek Assalamualaikum Noe Budi Waalaikumsalam 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 Waduh Hasanah kok cantik banget ini bawa siapa? Ya Allah kok cantik kali? Hehehehehehehehe Cepet banget kalo yang cakep-cakep Ini yang ngeliat Ini Cantik kan? Eh ya halo siapa namanya? Siapa namanya? Winda Winda Cantik banget kan harus menger kita kan? Jadi Winda sama siapa kesini? Iya biasa aja Cakap kesini aja lah Jangan nyenyakar nyakar aja Noe Iya enggak kan cuman namanya Ingat Ya kan namanya kita tuh Enggak kenal itu kan enggak sayang Makanya aku mau kenalan Oh iya mau kenalan coba sini Iya Apa namanya tadi? Winda Winda Aduh Winda Dingin kali tangannya kekuin Masukin kantong Masukin kantong Masukin kantong simpan itu 2 hari kedepan Kayaknya dia ini jualan pokok kocok Sering megak es terus Dingin tangannya Pokok pokok kocok sih Es dapet gitu loh Ya Allah Budi kan apa? Sinur cantik kali ini Oh iya shining apa kan ini? Cantik ya? Cantik-cantik Itu lah Kayaknya di tangan udah ada yang blink-blink kali ya Coba gini-gini Oh Yang berlamaran itu Oh ya ampun Oh bukan lagi Oh bukan lagi Jadi mana? Eh Budi Kita buat yang tadi Yang sebelum lagi Jangan lah Enggak usah Eh Noe penasaran Kenapa? Mau diambil ya? Tekong tadi sama Noe Enggak loh Budi Bukan deh Kok cuma Cuma bantuin aja Karena tadi Budi sendirian Makanya dia kukawani Gitu Bilang aja kalo cari-cari kesempatan Kok disini porsimu untuk nyanyi aja Jangan Tidak uang tanya Nyanyi Nyanyi Selanjutnya kami hadir kembali Tentunya dalam program kesayangan kita bersama Apalagi kalo bukan Kopi Pagi Oke Tadi mohonnya kayak ini ya guys Kayak acara Balik lagi di acara Resepsi Belum Belum Dia masih tunangan Noe Ya Allah Ini hari Jumat loh Noe Amin Salon kau nonton gak di sini? Ya Jangan Gara-gara ini gagal Gagal lagi nanti kau Noe Ya ampun Ingat ngeton kalian gak sama Kayak Ini BTW Putri dari mana cantiknya ya Allah Masya Allah Namanya bukan Putri Iya itu kan Putri Putri ya Gak salah juga sih Gak salah kan Oh Winda Ini karena grogi gitu Budi Iya grogi-grogi ya Winda dari mana? Dari tadi bilang Ketawanya cantik kali tuh Ketawanya namanya Apalagi bersin 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 Dari Medan Oh dari Medan 5 kota itu cantik kali Iya Ada bawa cepek Pinjamnya 100 lah Kau gak yang tua gak yang mudah Semua kok mintain cepek Ada-ada aja Dia tetap koton loh Noe Megangi tanganku dia tadi Oh jangan aja Malum-malum aja Lempul ada Lempul Gak ada cepek Lempul Gak ada cepek Lempul Putri Hijab Sumatera Utara Aduh Putri Hijab ya Pantes adem Ajem ya Ajem ya Ajem gitu ya Adem Ajem Tapi makin asik lagi nih Mungkin Pemirsa juga bertanya-tanya Kira-kira tema kita hari ini apa gitu ya Sesuai gak sih semener-semen yang kita hadirkan gitu ya Tentunya tema kita hari ini sangat luar biasa yaitu Percaya diri untuk mengembangkan diri nih Pemirsa Aduh berarti nanti bakalan dita tips Bagaimana bisa percaya diri gitu ya Iya tampil di depan umum Bener banget Tapi makin asik lagi kalo kita ngobrol sambil duduk boleh kali ya Boleh-boleh Kita masih pengen berdiri ya kan Cepet banget duduk Daya sini Winda Eh jangan Enak aja dibawa kesana Mau ditanya-tanya disini Udah nunggu aja kesana Balik ke Alam baik Silahkan Winda Aduh Sebentar-sebentar Uuuuh kalo Winda terspecial ya Silahkan Winda Iya Mereka ada abu-abunya kan dia bersin gak enak Bicara-bicara Padahal Noe pengen liat bersinnya Winda Oh iya Katanya beda dari yang lain Oke Winda hari ini mau minumnya apa? Kopi boleh Kopi? Ya sesuai tema kita ya Kopi pagi ya Oke Winda udah sarapan Alhamdulillah udah bang Udah kalo belum sarapan pulang dulu maksudnya Sarapan dirumah ya Iya Minum doang Minum doang Oke silahkan bang Fahri Ini Kopinya jangan manis ya bang ya Soalnya narasumbernya udah manis Iya Bisa aja bang Waduh Bang Fahri juga tambah semangat Aku curiga sama bang Fahri Kenapa? Setiap narasumbernya cewek Pasti mukanya berbinar-binar Merah-merah gitu Iya tadi dia pake blush on juga sama dia Minjem Coba Coba di ini dulu Di zoom dulu mukanya bang Fahri nih Aduh aduh Kling-kling gitu ya Oke Silahkan silahkan Aminda diminum Ayo ayo Aduh ini Seger banget loh Kopi buatan bang Fahri ini Saya kalo Pagi-pagi kalo belum minum kopinya bang Fahri belum sah Wah iya belum sah ya Makanya saya dari rumah gak minum apa-apa Kuasa dari rumah ya Seret dong bang Bukan Abis air di rumah Oke Umir saya di rumah ya Sambil nonton kita silahkan diambil minumannya Makanannya biar lebih enjoy lagi nih ngedengerin kita disini ya Bener banget Aduh Yang belum sarapan Sarapan dulu diambil semilannya ya Karena tentunya kita disini tampilnya lama ya lumayan nih satu jam setengah Jadi pemirsa harus juga diisi amunisinya ya Sarapan dulu minum dulu gitu Oke selamat datang ya Winda di Kopi Pagi Saya senang banget loh ketemu sama kamu hari ini Saya juga senang Nambah apa ya Imun gitu Nambah semangat gitu ya Apalagi cuaca lagi kurang bersahabat kan Jadi kalo sering-sering liat kamu ini memang tangkin semangat gitu Winda jomblo Kenapa pertanyaan itu dulu yang pertama Karena tentunya kalo si Budi kayak gini-gini ujungnya nanti nanya itu Oh gitu Dia akhir aja lah Dia akhir aja ya Iya Oke untuk itu kegiatan Winda sekarang lagi fokus ngapain aja nih? Sekarang Winda lagi fokus kuliah Kak Terus juga tentu saja menjalankan kewajiban dari Putri Hijab Sumatera Utara Iya Bang Oke Winda ini sekarang kan menyandang sebagai runner up satu ya Iya betul Putri Hijab Fluencer Sumatera Utara 2023 Ini kapan ini berlangsungnya? Proses pemilihannya? Proses pemilihannya dari awal bulan Juni Juni Iya Terus grand finalnya kemarin tuh di tanggal 27 Juni Oh gitu Nah Jadi pasti banyak ya proses yang dilalui menuju ke Putri Hijab Fluencer Sumatera 2023 Mungkin boleh diceritakan apa-apa saja tahapan-tahapannya gitu? Ya boleh Bang Jadi tahapan awal audisi Putri Hijab Fluencer Sumatera Utara itu dari beberapa seleksi Ada seleksi dari daerah, ada seleksi dari pusat gitu Bang Jadi kami juga ada seleksi daerah itu langsung ya Bang datang ke tempat audisi di kasih interview sama Kak Dewan Juri Oke Terus dari wawancara pusat itu dari wawancara dari Kak Niko lewat WhatsApp gitu Oke Terus setelah itu kita ada vote Oh ada voting Oh sistemnya dari sosial media ya? Iya Kak jadi kami tuh di awal ada 55 peserta Jadi dimulailah voting itu diambil 2 terbanyak dari 55 peserta 2 terbanyak itu dipastikan bisa langsung masuk ke 25 besar seperti itu Bang Tadi ada 55 peserta ya? Iya Bang 55 peserta ini tersebar dari beberapa kabupaten-kota yang ada di Sumut Iya seluruh Sumatera Utara Oke Oke Dan kalau boleh diceritakan ini sebenarnya Putri Hijab ini goalsnya kemana sih sebenarnya untuk apa? Fokusnya ini kemana? Oh iya Jadi Putri Hijab Fluencer Indonesia ini ada sedikit beberapa perbedaan antara pageant-pageant lainnya Kak Jadi di Putri Hijab Fluencer ini selain kami tuh diberi ilmu tentang dunia pageant, kontes kecantikan segala macam Kami juga dibekali ilmu bagaimana cara menjadi influencer yang baik gitu kan Yang bisa menginspirasi banyak orang, membuat konten yang bermanfaat seperti itu Kami juga dibekali ilmu agama melalui pengajian-pengajian seperti itu Bang Berarti memang ini fokusnya kepada membangun para muslimah ya Untuk bisa menjadi influencer gitu ya Dan bisa menebarkan virus-virus keimanan gitu ya Waduh ini seru sekali ya Ini apakah ada tahapan sampai ke nasional nantinya? Ya insya Allah kami akan melanjutkan ke tingkat nasional insya Allah di bulan November Bang November ya Yang terpilih ini hanya juara satunya saja atau memang semua diberi kesempatan? Setiap provinsi dari winner runner-up 1, runner-up 2 itu berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan ke tingkat nasional Oh berarti tiga orang ya perwakilan sumu nanti akan berangkat ke Jakarta Tapi untuk Sumatera Utara tahun ini mengutus dua orang, dua putri Oh dua orang, dua putri? Kenapa begitu? Karena winner dari Putri Hijab Sumatera Utara ini kebetulan tidak bisa melanjutkan ke tingkat nasional Karena Alhamdulillah sudah bekerja diterima di sebuah maskapai di luar negeri Oh Masya Allah luar biasa ya Ini juga merupakan suatu bentuk prestasi ya Jadi kita informasikan Pak Mirsa bahwasannya kali ini Pihak dari Putri Hijab Fenster Sumatera Utara hanya mengirimkan dua Karena winner-nya sudah masuk ke dunia kerja ya Sudah diterima di salah satu maskapai yang ada di luar negeri ya Mudah-mudahan sukses dengan karirnya ya Dan juga nantinya Winda dan juga rekan-rekan yang satu lagi bisa melanjutkan sampai ke nasional Dan membawa harum nama baik Sumatera Utara Bener banget Nah Winda kita pengen tau juga nih seputar kegiatan Putri Hijab ya Untuk nantinya nih kalian yang sudah terpilih ini Ini akan melakukan program kerja seperti apa yang dilakukan? Baik Jadi di Putri Hijab Fenster Kak, kami kan Sumatera Utara Kak Itu Goals kami Pokoknya program kerjanya juga Itu bagaimana kami bisa Sekalian dakwah gitu Kak Putri Hijab ini tujuannya sebenarnya dakwah Kak paling utama Kami ini sebagai tauladan Contoh jadi program kerja kami ini lebih Banyak harus membuat konten di sosial media Menginfluence banyak orang terkait banyak hal Bisa jadi edukasi tentang kecantikan baik itu Wawasan umum pokoknya semuanya bagaimana bakat kami Kak gitu Pada dasarnya sama dengan pageant lain cuman ini lebih syari'i begitu ya Bener sekali Dari versi muslimahnya seperti itu ya Gitu gitu Berarti semua dunia kecantikan itu tetap diajarkan Bagaimana dunia makeup ya Bagaimana manner ya Dalam duduk dalam makan dan dalam menyampaikan inspirasinya Oke Nah sebelum ke Putri Hijab kamu nih pernah mengikuti kegiatan serupa atau gak sih Atau ini perdana Gitu perdana kamu mengikuti kegiatan pageant Tapi langsung juara seperti itu Ya Kak benar sekali Kalau pageant ini Winda baru ini Baru sekali ini ikut pageant Alhamdulillah Dapatkan gelaran Raab 1 Putri Hijab Sumatera Utara Sebelumnya Winda itu aktifnya di Perlombaan lain Seperti Musabah Khoslawatil Quran Seperti itu Juga kadang ada Lomba Festival Festival Musik Gambus Oh gitu Baru jago nyanyi dong Nanti kita bisa tes nih Boleh Insya Allah Jadi pemirsa jangan kemana-mana nih Pokoknya nantiin terus Karena penampilan Winda Sebentar lagi nanti kita bakal saksikan bersama-sama ya Boleh ya Winda ya Boleh ya Sering ikut Musabah Kelewatil Quran Cabang apa kamu Saya pernah ikut Cabang Tilawah Dari kecil Dari SD Pak Tilawah Saya pernah Terus Fahmil Oh Fahmil sama Aku juga orang Fahmil loh Masya Allah Muni Muni promosi sendiri Seru kadang kita ngapal Menjawab pertanyaan-pertanyaan Kalau tau tinggal pencet bell Tapi penghapalannya cukup lama Karena banyak paket soalnya gitu ya Kemudian ada Apa lagi Pernah juga Winda ikut festival Sunni Hadroh Waktu masih SMA Alhamdulillah Alhamdulillah kami dapat Medali emas ke OV2 di tahun 2018 Wih keren lah Langsung dapat medali emas Iya Alhamdulillah Dan sekarang kamu menempuh jenjang Apa nih Kuliah Iya Winda kuliah Jurusan apa Jurusan pendidikan bahasa Inggris Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Oke Nais Masih muda umur Usianya berapa usianya Usianya Otw 20 sih Otw 20 Masih 20 tahun Belum genang 20 Hasanah Tapi Presentasinya luar biasa ya Alhamdulillah Jadi pemirsa yang ada di rumah Yang masih muda Generasi-generasi millennial Ayo mulai sekarang Cari nih jati dirinya Passionnya Kemana Mungkin kalau yang pengen Menciarkan ya Ataupun ikut kegiatan pageant Yang agak muslimah Boleh nih mengikuti Putri Hijab Influencer Sumatera Utara Karena tentunya banyak Kegiatan-kegiatan pageant Ya tergantung nih Pemirsa pengennya Kemana Seperti itu ya Saya mau nanya dong Winda Kalau misalkan putri hijab gitu Diajari gak Cara menggunakan hijab yang benar Gitu Gitu Bagaimana Memodifikasi hijab Gitu Sehingga tampilnya Trending dan juga modern Iya gitu Nanti Asana dibantu ya Boleh Boleh Dia mau acara ini Banyak acara Boleh dong Boleh ya Winda ya Boleh ya Boleh ya Ih aduh aku seneng deh Noe pengen juga Budi Budi Nanti Nanti ajari ya Asana Itu kan kayaknya kurang ketet Makin ketet aja Biar kecekek deh Janganlah Kasian Oh kayak gitu Oh iya Bulan 10 loh dia Budi Bulan 10 ya Ini bulan berapa? 9 Masih beberapa hari lagi Iya Oke Balik lagi ke Winda Balik lagi ke Winda ya Noe ini pengacu aja deh ya Oh Noe mau nanya Mana tau mau nanya Nanti ya Budi ya Belum siap Belum siap Belum siap apa yang mau tanya Mana tau ya kan Nanti ya mana tau Langsung dia terpikir pengen nanya ini Seperti itu Ya kan Oke Silahkan Hasanah Winda kalau di Putri Nijab ini Selama karantinanya seperti apa sih Apakah berbeda nih dengan ajang-ajang pageant yang lain penilaiannya Oh iya Kak Jadi Selama karantina Kami itu Dinilai dari berbagai Aspek ya Bukan hanya Dari Ilmu pageant Seperti tadi saya bilang Putri Nijab Fluencer Kami itu Dinilai bagaimana Sih Peserta ini Bisa sekreatif mungkin Membuat konten di sosial media Karena kan kami ada gelar fluencernya Di sosial media Oke Terus juga Tentu saja attitude yang paling penting Attitude Ilmu Wawasan tentang agama Tentang putri hijab Seperti itu Kak Dinilai Nah untuk konten sendiri Yang kamu lakukan Pas saat karantina itu Konten seperti apa Oke Winda jangan dicuap dulu ya Oke Biar pemirsa dirumah penasaran Konten-konten apa saja Yang dibuat oleh Winda Ini kita saksikan dulu Ini dia penampilan spesial Dari Noe & Friends Aku Ya terimakasih anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi Oke Masih bersama dengan Winda Aulia Runner Up 1 Putri Hijab Fluencer Sumatera Utara 2023 Ya Ini tadi ada pertanyaan yang terputus nih Ya kan belum dijawab nih Kira-kira konten apa yang dibuat oleh Winda pada saat proses pemilihan Putri Hijab Fluencer Sumatera Utara Buat konten itu Kak tentang edukasi Ilmu wawasan umum tentang sejarah Tentang ilmu-ilmu agama Seperti itu Kak Jadi Winda itu memang karena dari orang pendidikan Jadi memang lebih fokusnya Lebih senangnya juga buat konten tentang Edukasi pendidikan ya Yang kemarin tentang apa temanya Yang dibuat Tentang sejarah universitas pertama di dunia gitu sih Kak Gitu Keren itu Pendidikan apa itu yang pertama Alkorowin Kak Gitu Jadi sesuai Jadi sesuai ya Sesuai benar-benar Jadi sesuai dengan backgroundnya Winda Jadi itu yang di implementasikan di pemilihan Putri Hijab Fluencer Sumatera Utara Ini memang seharusnya kita menjadi role model nih Kan di jaman sekarang kan banyak tuh anak-anak lebih ke mageran gitu Generasi yang rebahan terus gitu kan Padahal nyatanya nih kalau kita aktif Ini kan usia yang usia produktif ya Di usia 20, 21, 22 gitu kan Jadi ambil langkah untuk bisa memimpikan segala sesuatu itu Ayo ambil tindakan seperti itu ya Ini luar biasa sekali Karena pada dasarnya nantipun di dunia kerja bukan hanya yang di kuliah saja begitu ya Iya Tapi soft skill-soft skill lain yang kita dapatkan dari luar dari organisasi dari komunitas Itu justru bisa menambah value kita Apalagi kan banyak tuh ya di jaman sekarang aku salah jurusan begitu ya Tapi kan kita gak menutup kemungkinan kita menggunakan soft skill kita Ya kan di dunia kerja gitu kan Bener 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 Perkini menentukan alamat pribadi Sekarang emang jurusan apa? Akuntansi Sama dong kalau kayak gitu Saya kesehatan masyarakat Tapi tidak menutup kemungkinan kan Karena orang tua itu suka anaknya tampil di tv gitu kan Eh ternyata rezeki anaknya jadi host gitu ya Sama gitu juga Jadi memang ya apapun background pendidikan kita, balik lagi ya biar Tuhan lah nanti yang menentukan rezeki kita mau kemana. Yang penting kita bisa dan apa ya dilempar kemana aja tetap hidup gitu ya. Bener, bener banget. Itu tuh prinsip hidup yang harus kita pegang seperti itu ya. Nah kembali lagi nih di pemilihan Putri Hijab Influencer Sumatera Utara. Ini kan waktunya sangat deket ya untuk nanti berangkat ke nasional. Itu tanggal berapa nanti yang berangkat ke nasional? Insya Allah tanggal 24 Kak. Mulai tanggal 24. September? November. Persiapannya ini udah sejauh mana? Kira-kira udah pantes gak nih persiapan aku untuk mengharumkan nama Sumatera Utara? Insya Allah kalau persiapan kami melakukan yang terbaik Kak. Karena kami juga dari Putri Hijab Sumatera Utara ini diberi kesempatan untuk mengikuti Putri Hijab Akademi. Seperti pelatihan sebelum ke nasional. Jadi kami dibimbing dulu dari mulai basic-basic ilmu pageant, catwalk, public speaking, bagaimana cara tadi jadi influencer. Jadi kami sebelum ke nasional harus bener-bener udah ready gitu Kak. Agar nanti di sana juga lebih enak ya karena kita bersaingnya dengan provinsi-provinsi lain gitu. Ya mungkin persiapan mereka sudah totalitas seperti itu. Jadi kita jangan lupa lah. Harus semangat terus Winda. Kami dukung Winda. Nanti kalau menang kita undang lagi ke Cori Pahing gitu ya. Tentu doang. Boleh, boleh, boleh. Lina untuk Putri Hijab Aflanser ini dibawah naungan siapa ini? Dibawah yang naungan Yayasan Putri Hijab Aflanser Indonesia. CEO Foundernya itu ada Kak Lydia Agustin. Oh gitu. Kak Lydia ini sebagai apa dia? CEO Founder. Founder, ya. Oke, baik kalau gitu. Nah, Hasanah tadi kan sudah dikatakan oleh Winda bahwasannya sudah banyak sekali persiapan yang disiapkan menuju ke nasional ya. Tentu kita juga ingin melihat bagaimana kegiatan-kegiatan Winda selama ini. Pemirsa berikut kita saksikan ini dia cuplikan video kegiatan dari Winda, Aulia. Selamat menyaksikan. Oke, ini pada saat kapan ini Winda? Ini waktu awal mau opening dance dan opening number Kak. Masa karentina juga? Iya, ini speech pertama. Nah, ini Alhamdulillah Winda masuk top 5 bakat terbaik. Oke, top 5 bakat terbaik. Ini bakal kita tanya nanti ya. Nanti kita tanya ya. Iya, ini waktu penampilan bakatnya. Oke, luar biasa. Ini keren-keren. Kemudian apa lagi? Ini waktu jawab Q&A. Q&A ini top 5 atau top 3? Iya, top 5. Top 5, oke. Masih ingin nggak pertanyaannya apa? Ada yang ingat ya. Ada yang ingat ya. Nanti kita bahas. Nah, ini pada saat apa ini? Ini top 3. Top 3 ya? Iya. Top 3 ya. Luar biasa. Ini waktu ini penyematannya ya. Iya, 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 iya. Pas saat menang. Keren, keren. Keren, keren banget. Ini ketiga pemenangnya ya. Ini waktu ini. Fotoshoot. Ini foto shoot. Ini menggunakan busana. Iya, iya. Karu ya. Iya, kalau ini kegiatan sebelum Winda ikut peterhijak influencer. Oh ya, MTK juga ya. Ini dari SD itu tadi ada foto pertama. Oh, dari SD juga ya. Udah berprestasi kian ya. Aduh, keren. Ijulilah. Wih, banyak banget itu. Banyak pialanya. Banyak pialanya. Iya, pialanya. Luar biasa, kan. Itu tadi kan. Ini speech-nya ya. Keren, keren banget. Tepuk tangan dong buat Winda. Luar biasa. Nah, tadi kan ada top 5 bakat terbaik. Emang tuh tadi Winda tuh selama putri ujab nampilin bakatnya apa sih? Kita penasaran. Winda kemarin itu nampilin bakat nyanyi sambil main darbuka. Kenapa? Darbuka. Alat dia kayak kendang dari Timur Tengah. Biasanya dipakai buat ngiringin belly dance. Tari perut. Tari perut. Gini-gini loh. Bawa alatnya gak sih? Iya. Enggak. Soalnya kita udah punya penari perutnya. Si Noe ini mantan penari perut. Sampai perutnya berbentuk gitu. Akhirnya kita coba ya, Kak. Keren banget ya. Jadi itulah yang mengantarkan Winda ke top 5 bakat terbaik. Alhamdulillah. Luar biasa. Keren banget. Itu persiapannya berapa lama tuh untuk menyiapkan bakat yang mau ditampilin? Lumayan lama, Bang. Lemah banget sih, Kak. Sekitar 3 bulan lebih. 3 bulan. Iya, soalnya kan buat gimana caranya biar sinkron tangan sama kita juga nyanyi kan. Kalau gak sinkronnya lagu apa? Lagu kemarin lagu Arab, Kak Winda. Lagunya Nensi. Kamu sendiri yang nyanyi? Iya, bener. Lagu Nensi Ajram. Boleh dong dikit aja, dikit aja, kita pengen. Boleh, boleh. Lagu yang kemarin ya, Kak? Iya. Yang pas nari perutnya itu. Tapi gak usah nari perut ya. Gak usah. Oke, silahkan Winda. Masih ha'gatiki kida ihda Habibiki da wirga zay zaman. Yadnismani hagallani takhudaaini zaman. Luar biasa, seru seru. Kita sampai salah fokus ya, salah fokus melihat Noe. Dia juga mengandalkan perutnya. Ada aja ya Noe. Boleh sekali lagi tapi ditampilin sama Noe. Boleh sini Noe. Ayo ulangi Noe, sini Noe. Minha kasih aja teman-teman. Noe, kita pengen lihat tadi penampilan kamu yang sangat luar biasa dan spektakuler. Makanya jangan mancing. Kita dipancing ya kan? Gak bisa. Bagaimana abang? Bisa ya ditampilin juga ya. Ikutin nadanya ya. Winda silahkan. Lanjut, lanjut. 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 Ini gendangnya. Ini ya gendangnya ya. Oh dikombok gendang ternyata. Iya, iya. Gitu, gitu. Uang lagi winda, ayo. Oke, oke. 3, 2, 1. Ma fishhaga tigi kida ihbah habib bikin da wir ga zai zaman. Ya benis mahani. Udah, udah, udah. Ternyata Noe pake komplit ya. Pake komplit. Selain jago nyanyi, jatuh gendang, ngeos. Ngeos juga bisa tadi pagi kan. Dan ternyata emang perutnya ini bisa di ini kan. Jadi gendang. Iya. Sampai perutnya juga bisa bergoyang-goyang seperti itu ya. Ini hari ini mamaku nonton loh pasti bilang gini kok kayak gini lah. Duit bayaran lu masih mahal ya. Multi talent kali ya. Dia bukan multi talent. Multi talentan. Oh multi talentan. Multi talentan ya. Oke. Tadi udah dikatakan Hasanah, kalo Winda ini kan runner up satu ya. Kemudian nanti yang dikirim ke nasional ada tiga. Tapi karena yang satu udah masuk ke kerja. Resign ya. Berarti ada satu lagi yang akan kesana. Iya bener ada satu lagi. Itu siapa yang berangkat nanti ke nasional? Runner up dua kita. Runner up dua? Iya. Kak Cynthia Latifah Amanda. Oke kamu panggilin dong. Kamu bawa ga kesini? Bawa dong. Bawa kemari. Bawa kemari. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Nah ternyata Pemirsa Winda disini juga bawa teman. Yaitu runner up dua putri hijab influencer Sumatra Utara tahun 2023. Silahkan dipanggil Winda. Ayo Kak Cynthia gabung sama kita. Halo. Masya Allah. Assalamualaikum. Noe sebentar dulu. Maksudnya dulu bisa ga sih? Suka kali nyobot. Halo Cynthia. Ya udah silahkan. Runner up tiga aku ya. Gak masuk. Kalau mau jadi runner up tiga gini dong. Gimana kabarnya hari ini Cynthia? Mahanya Cynthia kabar hari ini. Ya Allah. Baik loh. Noe. Itu di calonmu tuh di rumah nonton Noe. Ini namanya tuh Silaturahmi. Oh gitu. Ya udah silahkan mau nanya apa. Belum kalian aja nanti nanya. Nanti sama ya warna kayak Nur Hasana ya. Tau ga Cynthia sama Winda digabungin jadi Hasana. Lihat kan? Lihat kan? Kita matching lho Bang. Sebenernya kita tinggal sih yang matching. Ini siapa ya kalau mulai tau ya? Ini kamu tau ya? Ini umur-umurmu. Ini orang mana ya? Kamu semua dimana tadi ya? Kita ini golongan putih. Ini golongan mirah. Iya ya. Cantik-cantik ya. Makasih lu. Makasih lu. Bukan ada. Mereka. Oke. Kita duduk dulu yuk biar lebih enak lagi. Sini yuk. Makin asik lagi ya. Enggak si sana duduknya. Enggak buat kali aku dua orang itu aja. Enggak ada lagi yang lain. Kami pun juga sama. Luar biasa. Sintia hari ini pengen minum apa? Aduh kayaknya pagi-pagi gini enakin minumnya kopi ya. Kopi ya sesuai tema kita ya. Kopi pagi ya. Bang Fari boleh dibuatin Bang Fari. Gimana kopi ada? Sebesai belum? Oke aman. Jangan yang panas ya Bang. Kemarin narasumber sampai mendingin. Bloober. Bang Fari ini tergantung narasumbernya sampai dateng. Kalau cantik-cantik kayak gini gak bakal dibuatnya kayak gini. Sebentar Bang Fari sini dulu. Sini dulu. Sini dulu. Sini dulu. Mau nanya apa? Mumpung masih di sini. Tadi kata Gimbal aku pengen kali loh Bang foto. Katanya Gimbal. Nanya dulu. Gitu ya kan. Komoto sekarang. Sampai gemeteran loh dia. Gemeteran tuh. Terima kasih Bang Fari. Silahkan langsung di minum sih. Terima kasih. Aduh Pemirsa balik lagi nih. Yang di rumah yang nonton kita nih. Silahkan diambil minumannya ya. Biar lebih semangat lagi nih ya. Karena banyak pembahasan yang akan kita bahas di sini ya Sara ya. Bener. Nah kalau Winde tadi runner-up 1 putri influencer ya Sumatera Utara. Kali ini Cynthia hadir dengan predikat runner-up 2 putri hijab influencer Sumatera Utara tahun 2023. Dan akan go nasional juga ya. Bener. Dua-dua ini yang akan mewakili Sumatera Utara di tingkat nasional. Ini gimana sih perasaannya ini ke nasional gitu. Gimana sih perasaannya Cynthia? Kalau Cynthia pribadi ya perasaannya itu nervos banget. Nervos ya. Apalagi dia ke sawat gitu kan. Apalagi nantinya di sana akan membawakan nama Sumut. Pastinya pengen hasilnya itu yang terbaik. Dan memberikan yang terbaik sebisa mungkin. Itu sikap. Blink-blink ya. Cakep gitu. Cynthia ini usianya berapa? Cynthia sekarang usianya itu 21 tahun. Oh 21 tahun. Bisa setahun ya sama itu ya. Kalau boleh tahu nih untuk mengikuti putri hijab influencer ini usia kriteria yang dipilih itu berapa sih? Mulai dari 17 tahun dan sampai 27 tahun. 27 tahun. 27 tahun. Hasana umurnya berapa? Masih 25 tahun depan boleh? Boleh. 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 Tapi ingat Hasana, saingan anda. Saingan anda bukan dari kecamatan. Bukan dari desa gitu. Bilang ya seharusnya. Oke. Untuk persiapannya sendiri nih kalian. Kan tentunya kan saling kerjasama dan kolaborasi juga ya. Sejauh ini program yang sudah dijalankan ada nggak kira-kira barengan? Ada Kak. Kami mengikuti kelas modeling untuk bisa tampil ke nasional nanti. Meneluhati public speaking kami biar nantinya jantikan nasional itu persiapannya sudah matang. Oke. Untuk pertanyaan dalam kategori pemilihan putri hijab ini seperti apa sih kalau misalnya ajang putri-putrian bagaimana pendapat kamu tentang kecantikan? Seperti itu ya. Pertanyaan ini kan udah secara umum ya. Kalau di putri hijab ini apakah yang ditanya itu lebih ke islami atau gimana? Apakah memang sama sebenarnya? Pada saat kemarin top 5 itu pertanyaan seputar apa? Winda kemarin dapat pertanyaan seputar juga ada tentang kecantikan. Menurut kamu definisi kecantikan sempurna itu seperti apa? Oh kecantikan sempurna ya? Iya bener. Terus juga tentang ilmu-ilmu agama kayak dalil-dalil untuk kewajiban berhijab. Juga ditanya. Tentang wasan umum juga seperti UMKM, wisata. Juga ditanyakan banget. Untuk Cindy? Cindy ya. Cindy ya. Noe, noe. Ingat mau mantan dia. Bisa gak sih? Gak usah di bahasa sana. Bener ya? Cynthia kemarin dapat pertanyaan apa di top 5? Cynthia kemarin dapat pertanyaan tentang UMKM. UMKM. Anak muda jaman sekarang. Gitu. Masih ingat gak pertanyaannya apa? Ingat. Pertanyaannya itu kemarin apa sih kontribusi kamu untuk UMKM anak muda jaman sekarang? Cynthia jawab. Kamu ngambil kontribusi apa? Kontribusi Cynthia itu untuk mengembangkan kepercayaan diri anak muda untuk bisa memulai bisnis baru. Karena banyak ya anak muda jaman sekarang tuh kebanyakan gengsi. Gak mau nyoba. Gak mau nyoba-nyoba hal baru. Belum lagi maju tapi udah takut. Jadi Cynthia untuk mengembangkan itu Cynthia tuh menginfluencer mereka gimana caranya kita gak malu nih untuk memulai bisnis yang dari kecil nanti kan lama-lama bisa berkembang dengan sendirinya. Padahal omsetnya kalau wirausah itu jauh lebih. Jauh lebih. Besar. Tapi balik lagi sih kadang-kadang kita emang gengsi anak muda. Oke enak. Di diri kamu. Pengennya kerja yang enak. Enak ya tapi cuannya banyak gitu ya. Kalau Cynthia sendiri apakah memang backgroundnya punya bisnis? Iya kalau Cynthia sendiri punya bisnis kecil-kecilan. Cynthia itu punya bisnis brownies. Iya karena Cynthia tuh suka banget buat dessert. Jadi apa ya dari hobi Cynthia ini yang bisa menghasilkan jadi Cynthia buat usaha brownies kecil-kecil. Kayak Noe ya. Noe hobinya makan. Kalau Cynthia ini buat langsung. Cynthia yang buat atau ada yang buat? Cynthia yang buat sendiri. Hari ini ada bawa browniesnya. Kan cocok nih ya. Ada kuenya. Iya kan. Ada browniesnya. Iya bener banget. Maunya tadi Cynthia buat ya dulu pak. Tuh lah kan gak di briefing sama hausnya ya kan. Oh iya 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 iya. Nanti next time kalau main kesin lagi itu dia bawa. Oh iya 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 iya. Jadi ya hobi masak ini munculnya pasal kapan suka suka masak? Dari kecil kak. Dari kecil ya. Dari kecil apa? Dari SD. Oh dari SD. Karena mama juga pengusaha makanan. Oh iya Catherine. Backgroundnya memang kamu ini ya. Untuk apa acara-acara besar kayak gitu. Jadi Cynthia tuh dari kecil suka masak karena mama. Termotivasi dari keluarga ya. Iya karena mama juga ngajarin Cynthia cara masak. Nyuruh Cynthia juga bantuin. Jadi Cynthia mulai suka masak dari situ. Nyuci piring juga. Iya pastinya. Budi pidaman banget gak sih dua wanita lainnya keren ya. Udah cantik ya kan adem ayem. Ya kayak asana gitu. Masih di awal belum lagi. Pandai masak. Pandai cuci piring tadi kan. Nah apalagi itu Budi. Tapi mereka semua kalah sama kamu. Salahnya cuma satu. Salahnya satu bilang. Apa tuh kamu gak sama Bang Budi? Belum. Belum. Mereka kan gak tau juru saya. Oh iya iya iya. Siap siap. Boleh. Terpaksa sih dia lebih tepatnya. Janganlah terpaksa. Yang dipaksa kan itu gak enak. Gimana Noe udah dapet pertanyaan. Tadi kayaknya mau nanya aja mulu-mulu gitu. Buat Winda. Buat Cynthia. Clan baik-baik ya. Kok kayak menasehat? Kok nasehat? Si itu orang tua atau apa? Sesempuh sih dia lebih tepatnya. Enggak gak. Ini kalian berdua kan runner up nih ya. Dua-duanya ya. Satu dan dua. Itu kalau misalnya. Itu satu SD maksudnya? First runner up. First. Itu kalau misalnya SD. Satunya sama dua ditambah SD 12 jadi putri iklan. Ganyi dong. Pasti Noe. Bisa aja sih Noe. Eh gak gak. Mau nanya ini mau nanya. Untuk dua-duanya ya. Waktu di. Pasti kan ada karantina tuh ya. Iya. Karantina. Kira-kira siapa orangnya yang paling kalian inget di karantina. Untuk kalian dua aja. Yang paling kalian inget. Yang paling diinget. Sama peserta ya bang. Iya boleh. Mungkin dia kayak saingan terberat. Iya. Mungkin kamu udah mikirnya dia nih yang bakalan juara. Kalau Winda dulu ya. Winda sendiri saingannya. Enggak maksudnya. Iya saya lah yang juara gitu. Kalau buat yang paling inget. Awalnya tuh pas masa voting sih bang. Itu ada temen juga. Kami berteman. Selebgram dia. Iya insya Allah menyusul. Namanya Oca. Jadi kami waktu voting itu. Mau apa Oca nya? Oca. Jadi waktu masa voting itu. Like kami kejar-kejaran bang. Kejar-kejaran terus gitu. Nanti sebentar Oca yang di atas paling tinggi. Nanti Winda ngejar lagi. Nanti Winda ngejar lagi. Kejar-kejaran sama. Sampai hari terakhir vote nya ditutup gitu. Dan Alhamdulillah akhirnya Winda yang paling tinggi. Kamu yang paling tinggi. Iya. Akhirnya saya yang menang gitu. Iya. Siapa sih tim buzzer kamu? Ini. Menyerbu tetangga-tetangga. Sejujurnya ya kak. Bener-bener banget tuh. Sejujurnya ya. Karena kan kita juga ya. Butuh supporter kan kak. Supaya banget. Saya kalau ada temen saya gitu. Saya blokir. Kejam amat gitu ya. Itu tadi. Teh oca ya tadi. Iya. Teh oca bukan rosa di sini kan. Iya. Bukan juga minuman ya. Oke. Kalau Cynthia. Kalau Cynthia pribadi sih pasti kita pernah yang ngerasa insecure sama seorang. Tapi balik lagi sesuai sama tema kita hari ini. Jangan insecure sama Hasanah juga kan? Enggak. Enggak kok. Ini sesuai sama tema kita hari ini. Kita tuh harus percaya diri sama diri kita sendiri. Bener banget. Jadi saat waktu kompetisi nih. Ada rasa nervous atau insecure. Tapi Cynthia tuh percaya diri sama diri Cynthia sendiri. Kalau Cynthia tuh bisa. Jadi gak ada namanya saingan yang merasa iri dia lebih dari Cynthia. Cynthia tuh gak ada merasa seperti itu. Karena kita ini semuanya diberikan Allah waktu yang sama. Iya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Karena juga akhirnya setiap manusia punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Tergantung kita memaksimalkan potensi diri kita sendiri. Dan rezeki itu gak pernah tertukar. Tinggal kita menunggu waktunya aja kapan itu datang. Dan jodoh juga seperti itu. Balik lagi ke jodoh. Maaf ya pak jodoh saya belum muncul. Bapak saya nonton loh ini Hasanah. Iya doain pak. Ini kan hari Jumat. Doakan ya pak. Ini hari Jumat. Saya sedih kalau udah ngomongin jodoh noe. Jangan kayak gitu. Tetap semangat ya. Mana tau pulang ini langsung di calling minta WA. Oh iya. Kok jadi mereka minta WA saya. Kamu minta WA gitu loh ceritanya. Atau udah punya? Oh udah udah kan tadi malem udah cetak. Oh bermula ya. Iya iya iya. Semoga jodoh ya. Oke kembali lagi nih kepada Winda dan juga Cynthia. Emang kalau Cynthia sendiri nih sebelum ke Putri Hijab pernah gak sih sebelumnya ikut kompetisi serupa? Kalau Winda kan dia lebih backgroundnya. Iya. Lebih backgroundnya tuh ke Mustahabakat dilawati Alquran. Kalau Cynthia sendiri seperti apa? Kalau Cynthia pribadi, Cynthia ini pertama kalinya ikut ajang Perdana juga. Iya. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Perdana dua-duanya langsung menang ya. Iya menang gitu ya kan. Masya Allah. Alhamdulillahnya ini ajang pertama kali dan Cynthia diberi kesempatan kepada Allah untuk bisa menerangkan. Kemarin Dewan Juli dikasih brownies? Enggak. Insya Allah patah. Budi jangan nyelesa saja tuh ya. Oh iya baik-baik. Silahkan Cynthia. Enggak kalau gak dikasih brownies. Nah karena awalnya tuh Cynthia tuh anaknya itu sangat-sangat tertutup. Oh kamu tipikal yang introvert? Iya. Karena takut banget untuk memulai sesuatu tuh takut. Nah entah kenapa saat lihat ajang Putri Hijab ini tertarik gitu. Entah itu dapat wahyu dari Allah ataupun apa. Karena ngelihatnya itu kayaknya aduh kayaknya aku bisa nih disini. Kamu tahu informasinya tuh dari mana? Dari Instagram dari media sosial pak. Oh media sosial. Awalnya dari temen. Dan gak tahu kenapa tertarik melihatnya. Dan kamu join? Iya. Ini perdana kali diselenggarakan juga di Sumatera Utara? Enggak Kak. Atau sudah beberapa angkatan? Sudah beberapa angkatan Kak. Oke. Yang keberapa kali nih? Diselenggarakan. Ini yang keempat kalau gak salah. Gak ngitung gak. Keempat? Iya. Senior kamu ada berapa di atas? Banyak lah ya. Ada banyak. Banyak. Empat angkatan berarti di atas kalian ya? Kalau gak salah empat. Oke. Nah mungkin kita boleh cerita lah. Apa ya. Waktu karantina itu kan seneng banget gitu ya. Kayak seru bareng-bareng sama temen-temen yang lainnya. Ada gak sih kegiatan-kegiatan yang memorable banget. Yang paling kalian ingat gitu. Ada. Mungkin dari Cynthia dulu silahkan. Karena kebetulan banget waktu masa karantina. Kan nginep nih. Nah kebetulan banget Cynthia tuh nginepnya bareng kamarnya. Satu kamar sama Winda. Oh gitu. Satu kamar menang pula ya. Iya. Dan sama Winnernya juga. Oh Winnernya juga. Dan sama Winnernya juga. Oh ya. Jadi satu kamar tiga orang. Jadi dia menang. Iya. Dan ada juga satu lagi sih. Oh satu kamar berapa orang? Empat. Kami kemarin berempat. Begitu. Keren banget ya. Iya. Dan situ yang buat Cynthia berkesan banget. Di situ kami malem-malem kumpul. Belajar bareng-bareng. Winda sampai gak tidur. Sampai dia ketiduran main gendang. Pasti yang gak. Yang kasihan itu yang satu lagi kawannya. Pas mau masuk lagi ke kamar. Kayaknya kawannya langsung mau pulang aja. Gitu bawaannya. Alhamdulillah masuk top ten kok. Oh masuk top ten. Alhamdulillah. Itulah yang paling berkesan ya. Satu kamar. Menang semua. Lalu dari Winda? Iya. Sama-sama yang dibilang Kak Cynthia. Selain kami malemnya belajar. Terus sebelum itu. Sorenya kan kami ada geladi bersih ya Kak. Abis itu diajak berenang. Sama malem-malem menang lainnya sore sore. Jadi berenang di hotel itu. Main-main bareng. Kayak seru-seruan bareng. Di dalam. Buat-buat tiktok. Konten tiktok. Kayak gitu. Terus ya. Kembali lagi. Malemnya itu hampir gak tidur. Karena belajar terus ya. Melawan nervous ya Kak. Karena nervous banget. Kayak hampir. Hampir sampai kayak pusing gitu loh Kak. Nervesnya. Karena kan juga harus latihan untuk bakat gitu. Itu sih yang paling berkesan. Dan apalagi Alhamdulillah kami menang semua gitu Bang. Alhamdulillah kami menang semua. Jadi kami foto bareng. Untuk kamu. Dari semua peserta itu. Untuk kandidatnya itu. Yang dapat peredikan itu apa aja sih peredikannya. Kan winner. Ratat 1, Ratat 2. Ada lagi. Atribut Kak. Atributnya ada berapa? Ada bakat. Ada favorit. Persahabatan. Oh gitu. Kemudian. Sudah. Itu aja ya. Ada tiga juga ya. Ada 6 pemenang. Ada 6 pemenang. Ya benar. Ya luar biasa nih. Jadi buat pemirsa yang di rumah. Yang ingin ya. Kan mengikuti jejak Cynthia dan juga Winda. Dan juga Winda. Boleh nih langsung tanya-tanya ke mereka nantinya ya. Oke. Lagi kita masih akan membahas seputar tentang Winda dan juga Cynthia. Tapi kita akan break sejenak. Kita saksikan ini dia perampilan spesial dari Doe. Terima kasih anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Waduh ini seru banget ya Hasan. Ngobrol sama Winda. Sama Cynthia. Iya bener banget. Ngobrolnya asik. Enak dilihat. Enak dipandang. Enak juga diminum. Ini cocok dibawa ke calon mertua gitu ya. Kode loh itu. Winda dan Cynthia. Mamanya ada loh di sana. Oh iya mamanya. Ijin ya Bu ya. Oke. Ini kita masih bahas seputar putri hijab flancer Sumatera Utara tahun 2023. Nah tentunya kalian kan mungkin masing-masing perdana ya mengikuti kompetisi ini. Kita pengen tau dong tips ampuhnya nih. Langsung menang. Mungkin juga pemirsa di rumah juga bertanya-tanya seperti itu ya. Bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu nanya. Mungkin pemirsa juga bertanya kan. Kali ini kita langsung tanyakan nih ya. Kepada Winda dan juga Cynthia. Mungkin Winda terlebih dahulu. Tipsnya selama karantina prepare-nya seperti apa boleh diinformasikan kepada pemirsa. Oke Kak. Jadinya kalau tips dari Winda itu. Tips gimana sih supaya kita bisa menang di sebuah kompetisi. Apalagi Winda emang dari dulu tuh anaknya emang seneng banget ikut kompetisi. Jadi kalau Winda sendiri. Itu yang pasti kita dari jauh-jauh hari tuh harus prepare. Siapkan apa yang mau ditunjukkan ke orang banyak. Seperti itu. Terus kalau ada rasa nervous tuh dilawan. Emang pasti susah banget tapi harus dilawan. Terus juga yang paling penting minta doa orang tua. Seperti itu. Karena kan kunci kesuksesan juga dari doa orang tua. Terus juga kalau lagi hari H itu jangan nanggung-nanggung. Totalitas. Totalitas gitu. Supaya Dewan Juri juga menulai kita yang terbaik seperti itu Kak. Jadi itu tips dari Winda. Oke. Jadi tipsnya tuh maksimalkan potensi. Jangan malu-malu tampilkan bakat apa yang sudah di preparekan. Dan sekarang ini mungkin momentum yang sudah sangat tepat ya. Pemirsa yang udah pengen cobain puter hijab di tahun depan udah bisa prepare dari sekarang ya. Sehingga bisa menjadi the winner nantinya. Iya bener banget. Itu tips dari Winda. Kalau dari Cynthia sendiri yang ingin dibagikan tipsnya. Tips dari Cynthia sendiri agar kita bisa lebih percaya diri adalah kita harus percaya sama diri kita sendiri bahwa sana itu kita bisa. Dan stop untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena biasanya kalau misalkan kita terfokus nih untuk membandingkan diri kita kepada orang lain. Biasanya kita lebih fokus untuk membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Makanya kita nggak pernah cukup. Jadi kita harus tahu nih apa kualitas diri kita biar kita lebih percaya diri di depan orang. Dan juga harus berprasangka positif sama diri sendiri. Karena kalau misalkan kita sendiri aja nggak percaya nih sama diri kita sendiri. Ya gimana orang lain mempercaya sama kita. Gimana orang lain mau yakin nih sama kita. Itu aja sendiri. Iya saya setuju banget loh ini sama Cynthia. Jadi kita nggak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Tapi bandingkan diri kita yang sekarang dengan yang dulu. Itu yang harus dibandingkan. Gimana nih progresnya seperti itu ya. Iya itu yang harusnya lebih ditekankan. Karena justru ketika kita sudah bersyukur ya apapun itu yang kita milikin tentunya kita bersyukur itu artinya Ya udah ini kemampuanku ini potensiku aku tampilin yang terbaik. Intinya jangan melihat sekitar gitu ya. Dan yakinlah bahwa setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Bener ya tentunya ya. Intinya adalah percaya diri sesuai tema ya kan. Hasanah kita juga sudah mendengar ya bagaimana tadi kegiatan kegiatan dan juga persiapan mereka berdua menuju ke nasional. Kalau kita tadi sudah lihat kegiatan daripada Winley kita juga mau lihat kegiatan dari Sintia. Dari Sintia. Oke. Iya kita saksikan bersama ya. Iya. Ini masih sama ya. Iya masih sama. Pada proses pemilihan kemarin. Bener banget. Oke. Waduh menggunakan busan adat mandailing itu ya. Iya bener banget. Nah ini pada saat kapan? Ini pada saat photoshoot untuk yang akan dikirim ke nasional nanti. Iya gitu. Dan itu juga ada proses waktu latihan untuk nanti ke nasional. Oke. Banyak sekali ya. Iya. Juga ada kumpulan-kumpulan video-video review. Oke. Dan ini malam penganugerahannya ya. Oke. Waduh keren banget sih. Iya. Keren-keren ya. Ini banyak juga photoshoot-fotoshootnya ya. Iya bener banget. Itu luar biasa kita kasih tepuk tangan dong. Tepuk tangan doang. Buat Sinti ya. Iya. Jadi ini sangat banyak ya ternyata kegiatan kalau sudah terpilih menjadi putri hijab cleanser Sumatera Utara ya. Karena tentunya ini yang diidam-idamkan nih enak zaman sekarang. Karena tentu terus aktif. Sesuanya para muslimah ya. Tentu terus aktif tapi tidak mengurangi kodak kita sebagai wanita. Iya bener banget. Hasanah. Seperti yang dijanjikan tadi. Langsung lagi ya. Kita akan lihat penampilan mereka ya. Bener banget. Oke ini kita dengar tadi ya bahwasannya si Winda. Tadi kan best talent ya. Iya alhamdulillah. Top 5 best talent gitu. Nah kita mau lihat nih. Bahkan ini kan salah satunya menyanyi. Iya kita mau lihat. Kalau tadi menarik perut sudah diwakilkan nomeninya gitu ya. Oke. Mau nyanyi lagu apa Winda? Lagunya dari Maherzai. Maherzai. Judulnya? Sepanjang hidup. Sepanjang hidup. Boleh dong langsung berdiri. Langsung saja yuk Winda. Boleh Noe pinjem mic-nya ya. Silahkan Winda di tengah. Aku lap dulu ya mic-nya. Masih ya nanti dia. Mana tahu ada bisanya ya. Lumpul ya kan. Oke. Oke silahkan Winda. Nadanya dimana? Atur nada dulu udah. Oke silahkan. Aku bersyukur kau disini kasih. Di kalbuku mengiringi. Dan padamu. Ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati. Dulu ku palingkan diri dari cinta. Hingga kau hadirubah segalanya. Inilah janjiku kepadamu. Sepanjang hidup. Bersamamu. Kesetiaanku. Tulus untukmu. Hingga akhir waktu. Kau lah cintaku. Cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu. Aku bersyukur. Atas hadirmu. Kini dan selamanya. Aku milikmu. Yakini hatiku. Kau anugerah sang maharahim. Semoga Allah berkahi kita. Kekasih penguat jiwaku. Berdoa kau dan aku. Dijana temukan kekuatanku di sisimu. Kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh. Inilah janjiku kepadamu. Sepanjang hidup. Sepanjang hidup. Bersamamu. Kesetiaanku. Tulus untukmu. Hingga akhir waktu. Kau lah cintaku. Kau lah cintaku. Cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu. Aku bersyukur. Atas hadirmu. Kini dan selamanya. Aku milikmu. Kini hatiku. Bersamamu. Ku sadari. Inilah cinta. Tidak ada ragu. Dengarkanlah. Hidung cintaku yang abadi. Tidak ada ragu. Sepanjang hidup. Bersamamu. Kesetiaanku. Tulus untukmu. Hingga akhir waktu. Kau lah cintaku. Cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu. Aku bersyukur. Atas hadirmu. Kini dan selamanya. Aku milikmu. Yakini hatiku. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Ini memang. Beneran paket komplet gak? Si Noe yang. Ya Allah. Kalau udah kayak gini ya. Budi. Budi. Bisa nyanyi. Satu circle kali loh kita. Isya ampun. Satu circle. Dimana tempat tongkrongan kita nanti yang cocok ya. MW bang. Udah tutup woy. MW satunya. Duduk di depan-depan itu kita. Di trotowar. Ya ampun Winda. Isya ampun. Seneng ya. Suaranya adem. Wajahnya adem. Apa lagi nyanyinya sopan banget. Kalau Budi. Suaranya hancur. Mukanya ya Allah. Nanti kok dituntut sama bapakku. Bapakku. Dia aja. Peace. Tapi ngomong-ngomong Winda. Ini bakat nyanyinya dapet dari mana sih. Kok bisa bagus banget. Apakah begitu jalan nemu bakat nyanyi gitu langsung diambil gitu Kak. Kalau Winda sendiri Kak. Dari kecil tuh emang hobi nyanyi. Terus Alhamdulillah disupport sama keluarga. Jadi terus latihan, latihan, latihan. Dari kecil sampai sekarang tetap latihan. Supaya makin bagus. Keluarnya yang hobi nyanyi juga? Ya rata-rata hobi nyanyi Kak. Kami sering karaokean bareng juga. Jadi nampak deh ya. Bener bener bener. Ini bisa diundang lah Noe. Kalau Noe butuh partner ya kan. Enggak perlu diundang Budi. Kenapa? Cuma nanti kalau mau latihan vokal ayolah. Ada aja. Oke kita udah lihat ya penampilan dari Winda. Nah kita juga akan lihat salah satu kemampuan dari Cynthia. Iya kira-kira apa ya. Kira-kira apa ya Cynthia mau ngapain nih. Mau selap. Mau ngasih tips untuk berhijab. Biar kelihatan lebih rapi, cantik. Lebih tetep stylish. Lebih kekinian tapi tetep catur, elegan gitu ya. Tetep stylish juga. Ini siapa kira-kira jadi modelnya dan juga ininya. Bahan-bahannya udah di bawah. Sudah-sudah itu modelnya ada dari kakak pengurus kita. Boleh? Oke. Oke. Entah kita langsung aja mbak Nyi bantu ya. Ada sih. Boleh bawa temen kok. Boleh doang kamu disini. Bahkan ini mau buat bronis disini. Oke. Noe ya sebenarnya mempersiapkan ya. Gimana Noe ini lihat Cynthia ini semakin hari kayaknya dia punya bakat. Biasa aja lah bawahnya. Senanda ya. Eh bukan anda. Senanda ya. Senanda ya. Oke. Kita bakalan tutorial yang memirsa. Bagaimana menggunakan ucap yang baik, yang elegan, yang kekinian nanti akan dipandu oleh Cynthia langsung. Ini kayak mama maksa lu. Gak dia. Oke silahkan. Oke silahkan. Ini kakak pengurus kita kak Caisar. Kak Sasa. Kak Sasa. Kak Sasa. Ini siapa lagi. Iya awas banget kali. Kak siapa nih? Sasa. Mau diterkam aja ya. Sasa. Iya. Silahkan gitu dong Kak Sasa. Silahkan ya. Oke ini gimana nih. Ini kalau kayak gini perlu ini gak sih harus menyesuaikan dengan bentuk wajah gitu. Kak ya ada tipsnya gak sih? Ada, ada. Kan kalau Kak Sasa ini mukanya lebih lonjong ya. Lebih lonjong. Gak cabai-cabai banget. Kalau Cynthia kan cabai makanya harus nutupin pipi. Oke. Jadi agar ke depan gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan mukanya yang gak cabai-cabai banget kayaknya gampang nih untuk pakai model hijab apa aja tuh Kak. Oke. Kalau ini jadi hijabnya segi empat atau pasmina? Untuk pemilihan kainnya sendiri ini menggunakan kain apa? Ini kain sifon ya. Sifon pasmina ya. Ini lebih gampang dibentuk sih. Oh gitu. Kalau shimmer ini kan agak lebih susah ya dibentuk. Kalau ini gampang kok. Ini gampang ya. Oke. Oke maaf ya Kak. Oke. Ini harus dibuka atau gimana? Oh gak usah dibuka ya. Dimundurin ke belakang aja gitu ya. Biar tetap tertutup. Iya. Boleh dilonggarin dikit. Iya. Iya. Jadi pemirsa ya para anak-anak milenial yang ada di rumah, para muslimah ya yang pengen bagaimana tips and trik menggunakan hijab yang kekinian itu bisa langsung nonton kita di sini. Atau pemirsa juga bisa praktek di rumah ya. Iya. Sembari ya. Boleh diambil hijabnya ini yang plasmina namanya. Plasmina. Oke. Oke. Biasanya kalau misalkan look yang pertama nih yang sering banget Cintia pakai. Iya. Ini look pertama ya. Ini ada berapa look nanti? Nanti ada dua look. Ada dua look. Cintia tuh sering banget pakai yang kayak gini. Bener-bener meng-influence ya. Bener banget. Ini bisa jadi konten-konten ya kan. Kan bisa ide-ide untuk membuat konten yang berpositif seperti itu ya. Ini seperti ini. Baik. Terus ini dilipat ke belakang. Yang ini kan sudah ke belakang. Nah yang ini dilipat dulu nih sebelah sini dikit. Oh gitu. Ini baru ini diambil kesini. Iya. Ini ambil sedikit aja. Biar tetap tutupin dada. Baru disambungin nih sama yang di belakang tadi. Di belakang tadi ya. Di ikat gitu ya. Iya. Jadi gak perlu jarum pentul pun juga bisa ya. Iya. Tapi tetap tutup dadanya. Cynthia boleh gak juga dikasih tips untuk pemilihan warna nih. Kalau kalian kan OOTD nya bagus banget ya hari ini ya. Itu senada banget tuh. Warna putih. Kemudian disampingkan dengan warna salem ya. Kemudian hijabnya juga senada. Itu gimana sih untuk pemilihan warnanya. Kalau modelnya juga bisa dikatakan hampir senada juga kan. Dengan baju yang digunakannya itu gimana sih. Sekali sekali boleh gak sih selagu yang senada aja gitu. Selagu sesair gitu ya. Senada mulu gitu ya kan. Kalau Cynthia pribadi sukanya tuh warnanya yang pastel. Yang soft. Jadi pemilihan warnanya itu juga gampang. Gak susah-susah banget. Nah kayak misalkan kalau misalkan kulit kita cenderung sawo mateng nih. Gak apa-apa tuh kalau misalkan pakai hijab tuh. Jangan yang terang-terang banget. Tapi jangan gelap-gelap banget. Jadi cari yang tonenya itu natural. Dan earth tone. Jadi bisa ngetone up wajah kita. Lebih cerah gitu ya. Nah ini tadi look yang pertama. Look yang kedua. Pemilihan tuh boleh dilihat ya. Boleh di zoom juga nih kameranya nih. Di look yang pertama kita menggunakan hijab pasmina. Ini luar biasa. Kadang-kadang kan kalau cewek-cewek suka itu yang ini. Sanggulnya kayak pakai helm gitu. Itu atau gak ada pemilihan sanggul juga gitu. Nah ini tampilannya ya. Ini luar biasa. Kalau untuk pemilihan sanggul itu opsional ya. Tergantung kita sendiri mau atau enggak. Nah kalau cintia pribadi lebih sukanya sih. Sanggulnya itu yang tetap di kepala. Jadi lebih kelihatan bagus gitu. Kalau misalkan gak mau pakai juga gak apa-apa. Tapi jebabnya itu jadi kurang maksimal gitu ya. Dan juga gampang geser nanti. Dan pemilihan inner hijab juga berpengaruh. Kalau misalkan bahannya itu yang licin. Itu bakalan gelapnya bakalan turun-turun. Jadi kalau bisa cintia sarannya itu yang kaos. Yang bahan kaos gitu. Oke kita beralih ke look pertama. Selanjutnya kita ke look kedua. Dan yang look kedua ini. Biasanya kalau misalkan lebih ke formal. Ini formal? Iya. Kalau tadi bisa casual juga ya. Ini ke formal tapi cenderung lebih niat gitu. Asana juga menentu mau belajar? Boleh ini kan sambil dilihat. Boleh dong sambil dibilang lebih panjang lebih kanan gitu. Itu yang sebelah kanan itu sedikit lebih pendek. Oke. Dan yang panjang itu yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Gak harus seimbang kan kita harus seimbang juga. Iya enggak. Nanti merek sebelah dong. Iya. Ini tinggal jarum pentulin aja. Kak Sasa sehat ya Kak ya? Iya. Masih aman kan Kak Sasa? Masih aman ya Kak ya. Oh gitu. Statusnya apa Kak? Jangan bilang jomblo Kak. Status lagi. Status lagi. Nampak banget sih. Mana tau kuh. Ini tuh terlalu tuh keponakan-keponakan dirumah Noe. Oh lagi-lagi semua. Oke ini udah. Iya. Lanjut yang sebelah kiri kita tarik ke belakang. Langsung ditarik ke arah belakang ya. Ditarik kuah berarti. Iya ditarik kuah berarti. Iya ditarik kuah ke belakang. Oke. Kayak gini. Oh gitu. Iya. Kayak gini. Dan semuanya kita masukin ke belakang. Jangan betulnya lagi Kak. Ini harus menggunakan jarum betul. Kalau paku gak boleh. Gak bisa. Gak tajam dia kalau paku. Semuanya bunyel anak ya. Kirain kan bisa pakai paku gitu. Nah ini yang ada namanya jadi jigra. Oke gitu. Nah kalau tips untuk memilih jarum betul juga ada gak sih? Ini kan yang besar. Ini yang kecil ya. Oh ada. Ada yang ujungnya kadang buat rusak hijab kan gitu ada juga. Itu yang tumpul. Iya sih kalau senti pribadi pakai jarum apa aja yang penting tajam. Cemiti boleh. Kalau cemiti lebih susah sih kayaknya. Kalau boleh pakai pisau aja. Jangan dong. Gak boleh. Oke ini look yang kedua ya. 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 Ini tampilannya bagus banget ya. Kamu gak mau pengen buka salon gitu. Doain aja. Mana tau. Hijab-hijab dulu ya Pak. Iya. Oke tepuk tangan dong. Sintia. Kalau tampilan seperti ini. Biasanya dipakai kemana nih acara mana. Kemana aja juga bisa sih formal. Ketemu orang yang mungkin lebih apa ya. Kayak undangan itu cocok ini. Oh undangan juga bisa cocok ya. Iya. Pokoknya beragam lah ya. Beragam jenis kegiatan dan acara ya. Luar biasa. Kita tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa banget nih Sintia. Kita bener-bener multi talent banget nih ya. Masak bisa. Cakep iya ya. Berprestasi iya. Jago juga buat hijab. Itu keren banget ya. Sama juga dengan Winda. Cakep iya. Suaranya merdu. Waduh. Pokoknya kita hari ini sangat senang banget nih. Kehadiran arah sumber yang super kece. Tentunya juga hijabnya bagus ya. Tentunya menginspirasi kita semua disini. Oke pemirsa kita masih akan ngobrol lagi. Tapi kita saksikan dulu di Dapur Apilan Space. Terima kasih. 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 Terima kasih.